Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'lawi Maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis Karena yang benci kepada suriat Nabi SAW Hanya orang yang tidak bertuhan Karena yang benci kepada suriat Nabi SAW Hanya orang yang tidak bertuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrud Sunnah Tadi malam saya sempatkan menonton salah satu video dari Bang Lubis Kemudian ternyata disitu ada video dari Ustadz Abu Somad Yang menurut saya, subhanallah ini berbahaya ya Dimana beliau berkata Orang-orang yang katanya membentik suriat Nabi dari kalangan Ba'lawi ini Diponis oleh Ustadz Abu Somad sebagai komunis Kemudian beliau juga mengatakan Yang membenci suriat Nabi ini Hanyalah orang-orang yang tidak bertuhan Katanya teman-teman Ingat Disini beliau menggandengkan pernyataannya itu Dengan menyebut Habib-habib Ba'lawi ini Itu artinya Ustadz Abu Somad ini Fiks ya Menganggap bahwa Habib-habib dari kalangan Ba'lawi ini Yang sah sebagai keturunan Nabi Muhammad Coba kalian bayangkan ya Patwa seperti ini berbahaya atau tidak Apalagi ini menyebut secara umum Mengatakan hanya komunis Yang membenci suriat Nabi Hanya orang-orang yang tidak bertuhan Nah emangnya kita ini ateis Disebut tidak bertuhan Kecuali kita tidak mempercayai Keturunan Nabi Muhammad yang sah Misalkan yang muncul nanti di akhir zaman Yaitu Imam Mahdi Kalau ada orang yang tidak percaya dengan Imam Mahdi Sebagai keturunan Nabi Muhammad Maka itu berbahaya bagi orang tersebut Karena itu jelas Rasulullah mengatakan Akan ada nanti lahir dari keturunanku Di akhir zaman Yang akan membunuh Bajal Namanya sama seperti namaku Nama ayahnya sama seperti Nama ayahku Siapa itu? Imam Mahdi Kemudian keturunan-keturunan Nabi Muhammad S.A.W. yang sah Tapi kan kalau ini ya Yang kelan Ba'alawi ini Mana buktinya teman-teman Mana buktinya 100% terjangi sebagai keturunan Nabi Muhammad Ini kan menjadi kontroversi Saat ini di negeri kita Lalu muncul pernyataan berbahaya ini Dari Ustadz Abu S.A.W. Hanya komunis Yang tidak percaya dengan keturunan Nabi Yang dimaksud juga di video ini oleh Ustadz Abu S.A.W. Pelan Ba'alawi ini Karena memang beliau sedang menjelaskan tentang Habib-habib Ba'alawi Sampai-sampai disebut Yang tidak percaya dengan Zuriah Nabi Keterulan Nabi Muhammad Dari kalangan Ba'alawi ini Hanyalah orang-orang yang tidak bertuhan Orang-orang yang tidak bertuhan Artinya seolah-olah kita disebut ya Ateis Hanya orang ateis yang tidak bertuhan Yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang tidak mengakui adanya pencipta Teman-teman Dan dengan kata lain juga Tidak sadar Ustadz Abu S.A.W. Ini bisa menganggap orang lain murtad ya Karena tidak percaya ya Pelan Ba'alawi ini Sebagai keturunan Nabi Muhammad yang saya Coba untuk perhatikan ya Nanti saya sertakan di link deskripsi Video fullnya teman-teman Ini saya mengambil ujungnya Akan-teman tidak sama sekali Mengurangi makna dari Video tersebut Coba kita simak dulu video dari Ustadz Abu S.A.W. Ya aman negerinya para ulama Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Tarim Lalu dia punya anak laki-laki Namanya Ubaidullah Ubaidullah punya anak laki-laki Namanya Alawi Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi Ba'alawi Maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi Kalau disebut Ba'alawi Itulah dia Keturunan-keturunannya Itulah dia Al-Saggab, Al-Jufri, Al-Haddad, Bin Syihab, Bin Yahya Bin Syih Abu Bakar Habib Lutfi, Bin Yahya Habib Rizik, Bin Syihab Lalu kemudian Syih Abdul Qadir Al-Saggab, Al-Abbas Kita selalu mengamalkan Ratib, Al-Abbas Ratib, Al-Haddad Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib, Ba'alawi Maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas Ratib Al-Haddad Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis Komunis Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW Hanya orang yang tidak bertuhan Kalau ada orang bertuhan Bernabi Muhammad SAW Pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW Saya Tidak mengajak orang Untuk mengikuti Keyakinan saya Masjab saya adalah Masjab Al-Bayan Hanya menjelaskan Siapa yang mau ikut Silahkan ikut Siapa yang mau kapir Silahkan kapir Karena neraka Masih banyak Sip kosong Fiks ya Jelas Jadi disini konteksnya Ustaz Abu Somad Sedang berbicara tentang Habib-Habib Ba'alawi Kemudian perkataannya mengatakan Hanya komunis yang mengecam Dari Habib-Habib Ba'alawi ini Dan hanya orang-orang yang tidak bertuhan Ya Yang tidak mempercayai Atau menyakiti zuriat Nabi Muhammad SAW Dan sebelumnya belum menyebutkan Kelan Ba'alawi ini Ini artinya teman-teman Seolah-olah sadar Atau tidak sadar Ustaz Abu Somad ini Mengatakan secara umumnya Secara umum ini Orang yang tidak percaya Dengan Habib-Habib Ba'alawi ini Dituduh kita ini Tidak bertuhan Tidak bertuhan artinya Seolah-olah kita dianggap ini Atheis teman-teman ya Bahkan mungkin dengan kata lain Seolah-olah dianggap murtad Ya kalau tidak bertuhan Tidak menganggap Tuhan itu ada Tidak menganggap pencipta itu ada Berarti seolah-olah Kita ini keluar dari Islam Lalu Ustaz Abu Somad juga mengatakan Disini saya tidak memaksa orang Untuk mengikuti saya Karena mazhab saya adalah Mazhab al-bayan Atau hanya sekedar mengajak orang Yang mau ikut silahkan ikut Yang mau kafir silahkan kafir Nah teman-teman perhatikan ini ya Yang mau kafir silahkan kafir ya Perkataannya tentang Klan Ba'alawi ini digandeng dengan Perkataan yang mau kafir silahkan kafir Apa ini tidak menuduh orang Yang tidak percaya dengan Klan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi Muhammad dituduh kafir Dan ini satu rangkaian Perkataan dari Ustaz Abu Somad ini Subhanallah ya Pantas ya Saya melihat reaksi dari Bang Lubis ini Sangat marah teman-teman Karena pernyataan dari Ustaz Abu Somad ini Secara umum ya Siapa saja Bahkan termasuk kalian juga Yang sering berkomentar Yang tidak percaya dengan Klan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi Muhammad yang sah Saya juga Mungkin disebut oleh Ustaz Abu Somad Termasuk kita semua Adalah komunis Orang-orang yang tidak bertuhan Alias ateis Kemudian dianggapnya kita kafir Kalau tidak percaya dengan Luriyah Nabi dari kalangan Klan Ba'alawi ini Siapa yang mengajarkan Ustaz Abu Somad ini Seperti ini ya Gak ada orang gak percaya Dengan keturunan Nabi Muhammad Saya yakin Satupun gak ada orang yang gak percaya Tapi Kalau khusus Klan Ba'alawi ini Bagaimana kita bisa mempercaya Secara Seratus persen Sedangkan sampai sekarang pun Masih menjadi Perdebatan Masih menjadi kontroversi Di negeri kita ini Kok muncul statement seperti ini Ini luar biasa Teman-teman ya Mungkin Sertabu Somad ini juga Termasuk Budaknya Dari Klan Ba'alawi ini Teman-teman Sehingga Mendoktrin umat Yang gak percaya Dengan Habib Habib Ba'alawi Teman-teman Hanyalah komunis Tidak bertuhan Kemudian Beliau mengatakan Di ujung videonya Yang mau kafir Silahkan kafir Allah akbar Silahkan Antum Cerna sendiri Perkataan dari Ustadz Abu Somad Dan nanti saya akan Share di link deskripsi Video fullnya Ketika beliau menjelaskan Tentang silsilah Peturun Ba'alawi ini Dari mulai Fatimah Dari mulai Ali bin Abi Qalib Silahkan Antum Sima Saya hanya mengambil Di bagian ujungnya Tapi sama sekali Tidak mengurangi Dari Makna Video ini Barat Allah Semoga ini menjadi Renungan Bagi kita semua Dan semakin Melek Teman-teman Tentang ilmu agama Agar tidak mudah Dibodoh-bodohi Oleh siapapun Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh